Melihat perkembangan anak kembarnya Bima dan Tatiana yang mulai aktif di usianya yang akan memasuki 7 bulan, tentunya sebagai ayah, Surya Saputra merasa semakin bangga dan bahagia. Bagaimana tidak melihat sang anak yang bisa berinteraksi, Surya juga mengaku bahwa dirinya selalu tidak ingin jauh dari kedua anaknya itu. Bahkan ketika dirinya mendapatkan job shooting di Barcelona setelah lebaran nanti, suami dari Sintiala Musuh ini juga sedikit merasa sedih. Lantaran harus meninggalkan Bima dan Tatiana selama 15 hari. Jadi memang nantinya setelah Ramadan itu saya akan beberapa waktulah di Barcelona. Dua minggu nggak salah, kalau nggak salah untuk saya dua minggu. Kalau nggak salah, moga-moga bisa dicepetin. Saya tuh orang yang nggak bisa lama-lama ninggalin anak-anak. Beneran aduh sehari tuh kayaknya ada aja hal baru yang mereka tunjukin gitu loh ke saya. Meski harus lama meninggalkan istri dan anak luar negeri, namun Surya mempunyai cara yang ampuh untuk bisa selalu berkomunikasi dengan keluarganya itu. Pasti kepikiran sih kemarin aja, kayak contoh Sintia juga sama juga. Sintia itu belum lama ini kan ke Jogja untuk nyanyi sama Bitri. Itu juga gitu tuh, sejam sekali yang video call gitu. Hei anakku, saya juga gitu kemarin juga waktu syuting keluarga besar yang net juga gitu. Itu juga gitu tuh setiap hari, ngeliat Haina ngapain gitu. Lalu hal apa saja ya yang membuat Surya merasa begitu kangen ketika harus berjauhan dengan anak kembarnya Bima dan Tatiana. Semua mulai dari aromanya yang khas banget, terus senyumnya Bima, senyumnya Tatiana, terus kadang-kadang ngambek-ngambeknya anak-anak meskipun kita capek ya dengerin, tapi capek yang menyenangkan gitu loh yang kalau gak ada, ada apa ya, kok Tumen gak nangis gitu. Pasti ada kesitunya itu, semua hal dari mereka kangen lah, kangen-kangenin. Terima kasih telah menonton!